Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa di subrek channel ini ya, karena subrek itu gratis. Tinggal klik subscribernya dan tekan tombol loncengnya, gratis lho. Jangan lupa subrek air ya. Halo Sobat Angler, kali ini saya mau unboxing Real vs Mustang 8000 Full Metal Body. Kita akan bongkar realnya. Nah, ini dia. Real vs 8000. Masih segel. Waduh, modelnya keren banget. Warna gold, black gold. Keren. Kita bongkar. Sekarang kita mau pasang handle-nya. Udah power handle. Aluminium knob. Aluminium knob. Power handle. Cantik banget guys. Ini saya pakai realnya ini udah lama, tapi emang powernya mantap. Gearnya halus, awet. Saya pakai realnya ini mungkin udah sekitar 2 tahun lebih ya. Tapi bener-bener. Mesinnya masih halus. Body tidak korosi. Karena dia udah water resist. Salt water resistant. Aluminium body. Smooth banget guys. Untuk spesifikasi kita bisa lihat di sini. Beratnya cuma 500 gram. Ini harganya sekitar 1,3 jutaan. Tapi kualitasnya udah kayak real Jepang. Udah carbon track. Drug washer. Bunyinya nyaring banget. Versus. Ini real. Lautnya. Versus yang terbaik menurut saya. Jadi teman-teman kalau mau membeli real. Untuk budget 1,3 jutaan bisa handle ini. Kelengkapannya ada pin untuk handle kanan. Jadi posisi kiri bisa dirubah jadi kanan di sini. Jadi untuk yang kidal pakai tangan kanan. Tinggal ganti as di sini. Pakai ini. Ini ada buku panduannya. Jadi teman-teman bisa lihat spesifikasi di dalamnya. Kadang orang pakai real Jepang itu. Pertama lihat budget sih guys. Budgetnya gede bisa pakai real Jepang. Tapi kalau budget 1,3an bisa ngambil ini. Saya rekomen pakai ini. Halus sama putarannya. Kita buka dalamnya. Kekar kan? Ini real dari Versus yang direkomendasiin untuk saltwater. Bisa popping, jigging, dasaran, bottom fishing, dan lain-lain. Sesuai selera aja. Di sini rasio-nya 4,9. Dia lebih rekomendasinya buat jigging. Di sini. Dragnya dia 45 laps. Mungkin sekitar 20 kiloan lebih lah. 23 kiloan. Ada 11 ball bearing. Extra touch body. Jadi bodinya keker. Full metal body. Dia ada aksen karbon di sini. Jadi kelihatan mewah guys. Jadi buat sobat angler. Yang punya budget 1,3 jutaan. Saya rekomendasikan pakai real ini. Real Versus Mustang 8000. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena saya sudah lama pakai ini. Dan memang dia smooth. Gear-nya smooth. Anti-reverse. Dragnya gede. Kita buat main popping. Yang suka main kasar. Ini saya rekomendasikan. Kalau orang bilang badak guys. Real badak. Ini ball arm-nya juga kuat. Sangat halus. Buat teman-teman yang ingin membeli real ini. Bisa ke Damai Fishing. Di jalan gedung panjang. Samping halte busway. Gedung panjang. Untuk PE 0,35 mm. Ini bisa mencapai 430 meter. Tergantung kadang ukuran PE itu beda-beda. Ya mungkin lebih baik sih. Gulung di tempat aja guys. Biar pas presisi. Sesuai spool. Spool-nya dalam. Pas nih yang buat. Suka jigging air dalam. Masih bisa pakai ini. Mewah banget realnya. Kita coba pasang lagi. Itu aja. Review singkat dari saya. Saya tidak pandai untuk mereview. Saya cuma bisa merekomendasiin. Buat teman-teman. Atau sobat angler disini. Yang ingin membeli real. Untuk di laut. Dengan budget 1,3 jutaan. Bisa beli real ini. Oke. Terima kasih teman-teman. Sudah melihat channel ini. Jangan lupa like and subscribe. 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 Jangan lupa like and subscribe.